Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Ahli gabungan rakyat Sabah JRS, Armizan Muhammad Ali Menafikan, dia mempermainkan bersatu dan presidennya Muhyiddin Yassin Armizan yang juga merupakan menteri di jabatan perdana menteri Al-Ehwal Sabah Sarawak Dan tugas-tugas khas menegaskan dia ialah ahli langsung JRS Sebelum bertanding pada pilihan raya umum ke-15 Malah, Armizan menegaskan dia masih merupakan ahli bersatu Sabah Karena tidak membuat pengumuman ke luar parti Serta tidak mengantar surat perletakan keahlian Katanya, penyertaannya dalam JRS juga adalah selepas mengambil kira Sentimen dan inspirasi rakyat Sabah Tak ada persoalan main kolam antara Muhyiddin atau bersatu Kita punya sasaran ialah masyarakat Sabah Pada masa sekarang, sentimen masyarakat sekarang ini kita bergerak Berteraskan atau berdasarkan parti lokal Landscape politik Malaysia kita Memperjuangkan agenda Sabah dengan lebih efektif Dengan gagasan lokal Tak orang bilang menentang aspirasi orang Sabah Itu sebab kita menubuhkan dan sertai JRS pada masa itu Supaya parti lain sedia bersama dengan kita Katanya pada sidang media Menjawab soalan berhubung Tarik sebenar dia menyertai JRS Ahli parlimen papar itu berkata dirinya tidak pasti tetapi menegaskan Permohonan keahliannya telah diluluskan oleh setiausaha agung JRS Masih dimanjun pada Oktober Penubuhan JRS sendiri dapat terus tu daripada bersatu Keanggotaan bersatu Sabah dan JRS Sebagai gabungan dapat terus tu daripada bersatu pada ketika itu Jadi sebagai orang yang terlibat dalam penubuhan JRS Sudah tentu saya mahu menjadi antara orang pertama Yang menjadi ahli katanya Mengulas lanjut Armizan berkata Perlembagaan persekutuan atau akta pertubuhan 1966 Tidak menghalang sesiapa daripada menjadi ahli beberapa parti politik Tetapi semestinya Perlulah parti politik yang bekerja sama Saya bukan ahli politik Yang tidak sehaluan dengan parti lain Dalam gabungan yang sama Bersatu faham walaupun kita ada dalam bersatu Sabah Kita bawa agenda persatuan berdasarkan parti lokal Katanya Mengulas keahliannya dalam bersatu Armizan berkata Bersatu pusat masih belum mengeluarkan notis Untuk membatalkan keahliannya selepas dia menyertai JRS Pada selasa 13 Disember lalu Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Membidas tindakan beberapa pemimpin JRS Yang meninggalkan parti itu Wan Faisal mendakwa empat ahli parlimen berkenaan Yang mengistiharkan secara terbuka bahwa mereka Keluar dari bersatu Masih ahli parti di Sabah ketika mereka bertanding pada PR15 Bagaimanapun Dia membangkitkan kemungkinan permohonannya Keahlian JRS mereka telah diundur tarik Walaupun JRS dikenali secara umum sebagai gabungan lima parti Namun buat pendaftaran pertubuhan dan suruhan jaya pilihan raya Ia adalah parti politik biasa JRS didaftarkan secara rasmi pada 11 Mac Sebagai sebuah gabungan JRS meletakkan 12 calon Untuk pilihan raya 19 November lalu Yang menyaksikan enam calonnya menang Sejurus selepas pilihan raya JRS pada mulanya berikrar menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Tetapi menukar pendirian lima hari kemudian Ini selepas Presiden PKR Anwar Ibrahim Dilantik oleh yang di Portoan Agung sebagai Perdana Menteri Sekian info ringkas, info-info panas dan redmin pada hari ini Salam jumpa dan salam kenal semua Bye 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 bye